Halo semuanya, berjumpa kembali bersama Magju OWT Umur memang gak ada yang tahu ya kan Begitu kata banyak orang saat mendengar teman Kerabat atau kenalan ada yang meninggal dunia nih guys Memang sih, hidup sama mati itu di tengah Tuhan Seperti yang terjadi pada Nairifa, bintang Glee Yang ditemukan tewas di danau nih guys Kita gak bisa memprediksi kapan kematian akan hadir ya kan Bisa jadi pas karir lagi di puncak Seperti beberapa aktor kenamaan di bawah ini Kematian mereka menganggapkan banyak fans dan penikmat karyanya nih guys Namun sebelum masuk ke video pembahasannya Kami mau ingati lagi ke kalian Agar jangan lupa menekan tombol subscribe Bersebutkan tombol loncengnya Agar kalian tidak kepinginan video-video menarik selanjutnya dari channel kami Yaitu Magju OWT Kalau ditanya siapa pemeran joker terbaik sepanjang masa Sosok Jack Quinn Phoenix dan Heath Ledger akan diperdebatkan nih guys Nama terakhir tersebut memang tak berdua itu memukau Dalam film The Dark Knight yang hadir pada tahun 2008 Sebelum mendapatkan peran tersebut Karim The Dark Knight tengah menanjak Sampai kesempatan orang begitu berdiri Mengutusnya sebagai menjadi seorang joker Namun siapa sangka beberapa bulan sebelum filmnya dayang Aktur Australia itu ditemukan menengah-menengah negas Karena overrosis Dia ditemukan tewas di apartemennya Banyak yang menghubung hubungan kematiannya dengan peran joker Beberapa kerabatnya menengah ledger begitu menulami peran Bahkan di luar syuting sebagai joker Begitu juga dengan Paul Walker Kematiannya begitu mengagetkan seluruh dunia nih guys Ya bagaimana enggak Paul Walker lagi hebat-hebatnya dalam pelatihkan film Malik Aktingnya sebagai Brian O'Connor Dalam warah labah Fast and Furious Begitu berhasil merebut perhatian publik nih guys Oh Walker menengah dunia Dalam sebuah kecelakaan mau nih guys Yang akhirnya membuat dia harus pergi untuk selama-lamanya Saat dia menengah dunia Paul tengah menjalani syuting film Furious 7 Yang hadir pada tahun 2015 Bahkan di akhir film Setelah Raja James Wan memberi satu adegan khusus Untuk menghormati karya Paul nih guys Dan kemudian ada Bruce Lee Bruce Lee berhasil membuat public percaya bahwa aktor Asia juga bisa menunia nih guys Autor laga legendaris ini memang punya karir yang begitu fantastik di dalam film banyak negara Untuk piawannya dalam belah diri Membuat banyak orang menasibikan diri sebagai favoritnya nih guys Namun sayangnya ketika tengah jadi perbincangan publik dunia Bruce Lee dikabarkan menengah dunia nih guys Akibat rahsi obat dari segi kepala berkepanyakan dengan ke dalam dunia Padahal saat itu dia tengah menyiapkan film Venter the Dragon Yang hadir pada tahun 1923 nih guys Dan selanjutnya ada review ponik nih guys Banyak yang gak tahu bahwa Jacobi ponik sebetulnya punya saudara gandung Yang juga punya bakat aktif luar biasa nih guys Pada tahun 1989 Ketika usianya baru 19 tahun Rifle ponik dapat nominasi Aktor pendukung terbaik Oscar Banyak pengamat pun menilai bahwa masa depan akting Rifle ponik gini akan cerah Namun sayangnya malang tak bisa ditolak nih guys Rifle ponik menengah dunia ketika lagi jaya-jaya nya Dia meninggal kerana favoritnya obat-obatan Andai dia masih hidup Mungkin betapa kerennya jika ia bisa berdua akting dengan adiknya Yaitu Rifle ponik Dan yang terakhir ada Anthony Elkin Banyak yang kaget mendengar aktor yang memiliki darah Rusia itu tewas Bagaimana enggak Anthony Elkin ini gak sedang menderita sakit apapun nih guys Tapi tiba-tiba pabrik mendengar kabar duka tentangnya Padahal pada tahun 2016 Ketika dirinya meninggal dunia Ada 3 film dan 1 serial televisi yang saya tayang nih guys Bukan cuma itu Dia juga terlibat dalam beberapa proses syuting Yang akan tayang tahun berikutnya Namun sayangnya Bitar film Star Trek itu Enggak pernah berhasil melihat karanya sendiri Pada tahun tersebut Dikabarkan Anthony Elkin ini Menengah dunia akibat terkabrak mobilnya sendiri Walau wala wala Gimana ini penjelasannya Mobil yang diparkir di rumahnya itu Itulah 5 nama aktor besar yang mendengar dunia ketika dalam puncak karirnya nih guys Menurut Mark Joe O Double T Nah diantara nama aktor di atas tadi Yang mana nih menurut kalian kematiannya paling mengisahkan doka nih guys Jangan lupa like sebanyak mungkin Dan juga komen sebanyak mungkin Dan jangan lupa sekali menekan tombol subscribe Eh menekan tombol subscribe Berserta tombol loncengnya Agar kalian juga tahu video-video menurut lainnya Daripada channel kami Yaitu Mark Joe O Double T Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa kembali Bersama Mark Joe O Double T Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax